Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU terkait teknik kimia dan juga membahas beberapa bagian yang ada urusan dengan hal-hal bidang keilmuan tersebut. Saat ini kita sedang berdiam diri di rumah, sebenarnya mengerjakan pekerjaan dari rumah yang sebenarnya sekarang ini banyak berita-berita yang tershare di media, grup, dan kawan-kawan. Udah tahu lagi libur di rumah, isi HP-nya begitu, bikin kesel. Sebenarnya bukan itu. Bikin kesel karena nggak punya, nggak dikasih uang jajan. Nggak dikasih uang jajan siapa? Kamu. Janda ya. Moga tetap ada hashtag until tomorrow. Oh, mantap. Saya nggak tahu arti maksudnya itu apa until tomorrow ya. Tomorrow-nya itu nggak tahu kapan. Oke, hari ini mau ngebahas tentang yang lagi pada rame, bilik sterilisasi. Wow, bilik ya. Kesannya itu kayak di desa ya. Karena kosa kata itu hanya ada di bilik ya, bilik suara gitu ya. Kayaknya sebentar dan tidak tertutup dan terbuka lah kalau kita bilang ya. Jadi kayak WC di desa itu ya bilik gitu ya bilang ya. Bilik bambu. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah sebenarnya begini. Orang banyak banget yang sedang beli backline, beli bahan-bahan yang mengandung disinfektan. Backline, sudah tahu ya, 5,25 persen. Baiklin, sorry. 5,25 persen. Nah, kalau Bu Naswa, saudaranya itu bilang menyarankan menjadi berapa? 0,5 persen. Ya, cuman saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ini artikelnya. 0,1. Ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya. Kalau 0,5 itu hidrogen peroxide, yaitu H2O2. Tinggal kamu buat aja. Kalau misalnya kamu buat 1 liter desinfektan dari backline. 1 liter ya, nanti volume backline-nya itu hanya 19,04 mili ceritanya. Ya, jadi nggak begitu banyak. Cuman, saya itu jadi berpikir gini ya. Saya belajar dengan menelaah dulu. Menelaah. Karena Indonesia itu, manusia itu heterogen ya. Heterogen, beda dengan beberapa negara yang kita punya. Punya kebijakan dan itu dijalankan. Contoh kayak Jepang. Kalau suruh pakai masker, ya pakai masker. Kayak ini. Tapi memang bahannya ada semua gitu. Pakai masker, ya ada. Maskernya nggak kayak kita. Masker hilang dari peredaran mahal dan kawan-kawannya. Jadi, sempat membingungkan. Ini sebenarnya apakah ada orang yang memainkan peranan? Nggak tahu juga sebenarnya. Nah, yang jadi renungan saya adalah. Saya kenal produk blackline ini. Byclean ini. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Byclean ini. Bisa dikatakan dari kecil. Dari kecil ini kayak sebelum teh kalah. Udah ngerti. Karena saya punya kakak usianya lebih tua dari saya. Empat tahun di atas. Jadi, udah paham. Dan byclean ini dipakai oleh ibu saya hanya untuk beberapa item. Cuci ya. Yaitu seragam putih. Jadi, kalau saya belum sekolah, kakak saya udah SD lah ya. Jadi, ada tradisi di keluarga saya. Itu adalah kita mencuci baju sendiri. Kecuali baju putih. Baju putih itu urusannya sama ibu. Karena nggak bersih. Ceritanya bukan nggak bersih ya. Mungkin kalau waktu kecil kan jorok dan kawan-kawan lah ya. Entah di bagian ketika itu coklat dan kawan-kawan. Jadi, bagian putih itu adalah bagian ibu yang mencuci. Jadi, dari kecil sudah diterapkan untuk mencuci baju sendiri. Nah, ketika mencuci dengan menggunakan byclean. Sedikit banget kok itu dia punya tutup ya. Kalau kita bilang apa ya. Slok ya. Tutup byclean itu. Tutup byclean. Kayak kamu aqua kan ada tutupnya tuh yang kecil ya. Jadi, itu jadi takaran. Takaran untuk menuang byclean ke dalam air. Biasanya tuh untuk baju putihnya. Kalau saya kan berapa orang ya. Empat orang ya. Satu atau dua tutup lah. Dimasukin ke sana. Nah, ketika dilarutkan ke dalam air. Ini bahasanya sekarang ya. Kalau dulu waktu kecil dituang aja. Ditaruh seperti itu. Diaduk-aduk pakai tangan. Aduh, baunya summer book ya. Summer bug ya. Nggak enak lah di hidung ya ceritanya. Waktu kecil ada dua bau yang saya tidak suka. Yang pertama, byclean. Kedua adalah karet. Posisi rumah saya dekat dengan hutan karet. Jadi, kalau dia mengeluarkan bau yang tidak. Aduh, minta ampun deh ya. Dan kota saya masih jauh dari bau sampah. Dan kota itu tidak ada. Nah, kembali lagi dengan byclean. Jadi, ketika mengingat memori itu. Ya, yang dalam hati saya. Aduh, ya ampun. Seperti itu ya. Dan saya sangat menghindar sekali penggunaan itu. Kenapa? Ah, nggak enak deh. Ya, baunya nggak enak. Buat pusing kalau saya bilang ya. Oke, sampai sekarang. Di usia saya sekarang ini. Saya sangat menjauhi barang itu dari. Seingat saya, selepas dari SMP atau SMA sudah tidak pakai lagi ya. Karena ya, tahu gimana metode agar baju putih itu tidak bernoda. Jadi, byclean itu dipakai untuk baju putih. Ya, baju putih. Dan kita sudah memastikan baju itu jangan bercampur dengan baju dari Yui yang mudah luntur. Itu suatu metode sekali. Karena cukup berbahaya ketika dia luntur. Nah, sekarang itu adalah sibuk dengan bilik. Ya, bilik sterilisasi. Yang kecil aja seperti inilah. Chamber lah ya. Kalau bilang itu ya, ruang. Itu nggak hanya di Karawang, di Surabaya, di ini. Ya, ada satu ruangan kalau kita bilang ya. Ruangan kayak orang mau nelfon umum lah ya. Untuk mensterilisasikan diri. Jadi, saya nggak paham sebenarnya dengan model yang seperti ini tuh gimana ya. Saya tuh nanya ketika kita disterilisasi pakai apa sih sebenarnya. Ada yang mengatakan pakai byclean lah. Ada yang pakai ini, macam-macam yang diencerkan. Dan itu semuanya adalah bahan kimia. Saya punya kisah waktu di SMA. Waktu itu masuk pratikum. Jadi, SMA saya itu ada pratikum. Ada laboratorium. Ada laboratorium fisikal, biologi, kimia. Ya, komputer dan kawan-kawan lah. Waktu SMA itu kelas 2 atau kelas 1 ya. Saya lupa. Antara kelas 2 atau kelas 1 ya. Saya lupa. Pratikum, saya ada kesalahan. Nggak sengaja. Cairan yang saya taruh di tabung reaksi itu tumpah. Tumpah mengenai rok pramuka saya, ceritanya. Yang terjadi adalah rok pramuka saya di bagian belahannya itu terkena cair, terkena tumpahan. Kaki aman ya, karena pakai sepatu. Itu rok jadi berubah dari coklat menjadi oranye. Kuning-genteng lah bahasa kita ya. Dan untungnya, itu rok tidak robek ceritanya, untungnya. Sampai akhirnya saya kuliah, jadi baru ketahuan ada efeknya ceritanya. Jadi selang 1 tahun atau 2 tahun lah, ada efeknya saat itu. Dan baru bisa diobati ketika masuk tahun ketiga kuliah. Cukup lama ya. Karena akhirnya saya risih dengan efeknya. Nah efeknya itu nggak hanya di bagian area rok ya, jadi ceritanya. Jadi kena paha lah ibarat kata. Efeknya ternyata kena ke tangan kanan dan tangan kiri saya di bagian lengan atas ceritanya itu. Dan saya ingat sekali apa yang terjadi saat itu. Dan ketika sudah beranyak di tahun ketiga, saya mulai risih dengan ada suatu kayak apa ya, saya bilang risih. Dan saya hanya ingat satu kejadian saat itu. Dan saya datang ke dokter kulit. Menanyakan dan dia nanya, saya pernah kena bahan kimia nggak? Dan saya jawab, pernah sekali waktu SMA. Dan itu udah 4 tahun yang lalu. Dan disitu dijelaskan, saya ada berapa kali yang masuk ke dokter kulit itu? Dua atau tiga kali. Dikasih racikan dan kawan-kawan. Dia bilang, kok baru sekarang ya? Saya bilang gitu ya. Ya begitulah, kalau bahan kimia memang efeknya bukan saat ini. Dan saya pikir saat itu dengan tumpah kerok itu tidak masalah, saya pikir. Dan saya sampai sekarang mengingat kejadian itu. Ya, itu mungkin ada kali ya 16 tahun yang lalu ya. 16 tahun yang lalu. Dan saya mengingat, kok 16 tahun yang lalu? Hampir 18 lah, kurang lebih ya. 17 antara itu. Yang saya ingat adalah ternyata, efeknya itu bukan sekarang, tapi beberapa tahun ke depan. Dan setiap pramuka, pramuka itu hari apa ya saya pakai baju pramuka? Hanya hari Sabtu, itu jadi highlight lah dilihat. Ya, kalau misalnya teman-teman sekalasnya sudah tahu, teman yang kelas 1 bareng itu sudah tahu ya. Ya, begitu kita punya D tingkat, kakak tingkat, kayak macam-macam, kan dilihatin orang, ya jadi obrolan lah ya, segala macam. Dan saat itu saya pikir ya, hanya kesalahan teknis saja saat itu. Ya, mungkin kalau bahas anak sekarang itu tipu. Teknis nggak sengaja ketumpah, segala macam. Dan itu ternyata saya dikatakan oleh dokternya, untung tindakannya cepat, karena kalau nggak nanti dia sulit sekali di tangannya, dan harus masuk operasi. Aduh, saya bilang. Dan saat itu, karena saat itu orang tua tidak terlalu tahu detil, jadi pakai uang pribadi lah, ya lewat nyari-nyari seseran di luar lah ya, kayak ngemat uang jajan dan kawan-kawan untuk membeli obat tersebut. Nah, untungnya itu masuk ke rumah sakit yang dapat dokter yang oke. Nah, kembali lagi ke bilik sterilisasi ya, by clean. Disemprot, dibuang ke got aja baunya. Aduh, hui ya kalau saya bilang ya. Nah, sekarang orang pada lagi mau order bilik sterilisasi. Seperti apa? Seperti ini nih. Dia bilang low-cost disinfectant chamber. Materialnya dari bahan pipa eyelid, ekstruksi metal joint, sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sistem kontrol otomatis dengan menggunakan fotosensor, jadi cahaya ya, yang memungkinkan penyemprotan dilakukan tanpa adanya proses sentuhan, oke. Dilengkapi dengan tombol manual sebagai backup, oke. Bagus. Nozzle spray, jadi kayak nozzle spray itu, kamu tahu yang kalau dipasang di ruangan, yang kalau ada asap dikit, dia langsung keluarin air? Nah, itu nozzle spray, sebanyak 10 unit, sehingga cairan disinfektan yang disemprotkan dapat menjangkau seluruh anggota tubuh dari kaki sampai dari kaki hingga kepala. Dari kaki, berarti bagian bawah ya, dari bawah ya, seakan ya, kalau dari kaki enggak kepala. Oke, proses penyemprotan disinfektan dilakukan 5 detik. Tangki dengan kapasitas 3x25 liter, yang bersifat portable, berarti bisa dibawa kemana saja, ya, memungkinkan untuk dilakukan isi ulang dan penggantian selama proses penyemprotan secara berlangsung. berarti dia kerjanya adalah continue. Ya, tapi sebenarnya enggak continue, ini semi-batch continue. Ya, oke, dia kasih tahu ini chambernya, ini rangkanya, ini gambar tekniknya lah, ya, ini sambungannya, segala macam. Dimensi, 1,2 x 1,2 x 1,9 mm, jadi kalau orang yang tinggi 2 meter, enggak bisa masuk, enggak nunduk lah ya. Berat 47 kg, 47 kg, masih bisa dibawa orang. Material, dinding, plastik vinil, lantai, pompa kabut, jadi kayak di spray, kabut ya, nozzle spray, controller, kapasitas tangki. Oke, bukan alat kesehatan, pakelah disinfektan yang aman. Oke, sekarang masuk ke, dia juga kasih buku manual instructionnya. Jadi, ini lagi hetik, banget lah ya. Nih, lihat ini controlnya, ini nitrogennya, ya, orang masuk ke dalam. Ini yang plastik vinilnya, ya. Mechanical drawing, di sini dia bilang, ya. Bagus banget deh, ininya ya. Sederhana, yang seperti yang kita buktukan, ya. Ini ada fotosensornya. ini sampai, mana ini? Jababeka yang industri, kaos yang industri, Jababeka. dispoin, di Sukamulia, Tanggerang, infinity, infinity, nuansa, nuansa internasional, itu di Batam, terus Singapur. Oke, apakah kita butuh ini? Pertanyaannya, apakah sangat, ini yang kita cari selama ini? Sebelumnya, saya baca, beberapa artikel orang lah, Cuman, di kepala saya tuh, sudah ada konsep sendiri, masalahnya. Ya. Jadi, kalau ada konsep yang lebih, wow, ya mungkin saya akan mempertimbangkan, ya. Jadi, begini, ada, ya sering lah, saya ngomong, saya suka nonton waku-waku Jepang, ya. Jepan, ya. Atau, berbau, film-film, kedokteran, atau action, dan kawan-kawan. Suatu saat, si Michiko Daimon itu, dia mau operasi. Oh, banyak banget lah operasi dia, ya. Banyak operasi dia, dan, ternyata, mereka melakukan sterilisasi, sebelum masuk ke ruang operasi, itu adalah mandi. Sudah mandi, mereka ganti dengan pakaian operasi, kepala ditutup seperti itu, terus masker, ya, bukan masker kita yang pakai tali itu, ya, yang kayak karet itu bukan, jadi kayak disimpul, tali kayak tali disimpul, kalau kita kan karet. Nah, sebelum pakai masker itu, mereka itu, udah pakai baju, terus mereka ngikat kuku, ya, terus selah-selah tangan, disikat itu, ada sikatnya, dan lihat, sudah, sudah bersih, ya. Mereka apapun, nggak pakai tangan lagi, jadi pakai sikut, ya, siku, ya, ketika mau ngambil sabun ini, karena kan mereka udah steril, seret-seret, gitu ya, mungkin, satu saat lah, kapan kamu nonton lah, sterilisasi yang kedokteran itu, ya. Sudah selesai itu, mereka pakai baju satu lapis lagi, kayak, celemek lah, kalau basah kita yang masuk, itu pun dibantu sama orang lain, untuk memasukkan tangannya, karena, tangannya benar-benar udah sterilisasi. Sudah itu, baru pakai sarung tangan, ya, pakai masker, ini segala macam, matanya pakai loop, ya, jadi kacamata yang untuk, kalau dibutuhkan, untuk operasi yang demikian. Nah, itu yang ada di konsep saya, dan sama sampai detik ini, ya, sterilisasi itu adalah mandi. Kalau, dulu kan, sebelum terjadinya virus corona, dia nanya, mandi nggak? Nggak lah, nggak butuh, ya. Bukan hemat air, bukan, saya lagi nggak butuh, ya. Posisinya abis begadang, harus kena air itu, bisa merusak bagian tubuh, karena posisinya, perut saya panas, dan kawan-kawan itu alasannya sih, sebenarnya, kenapa nggak mandi, bukan, karena males, takut air, bukan, sebenarnya karena posisinya habis, begadang, belum makan, segala macam, dan tahu pasti seperti apa badan, asam lambung bisa jadi tinggi. Jadi, cuci muka, dan kawan-kawan, itu, itu alasan aslinya. Nah, balik lagi dengan sterilisasi, melihat seperti itu, kita masuk, disemprotkan dalam 5 menit. Nah, perbandingannya adalah, dokter, sterilisasi, itu mandi, ya, sterilisasi dokter, coba ya, ada nggak sih? Oh, nggak ada ya. Jadi, 5 detik, dilawan dengan orang mandi, mandi, anggaplah 10 menit lah ya. Jadi, itu nggak ekivalen menurut saya. Mandi aja pakai sabun, sampo, cuci muka, dan kawan-kawan. Nah, sekarang, kamu datang dengan cara disemprot. Ya, padahal di artikel ini, itu, yang namanya disinfektan, itu untuk peralatan. Jadi, dia, untuk peralatan benda mati, ya, eh, bukan peralatan, maksudnya, untuk ditujukan kepada benda mati, permukaan benda mati, seperti metal, belas, atau plastik, yang dia bisa hidup sampai 9 hari di sana, sih, virus corona. Artikelnya ketika disemprot ke manusia, ah, itu dia, kita sudah menyimpang, ya. Kalau saya mikirnya bukan karena menyimpang artikel ini, bukan. Baunya jangan enak disemprot ke saya, buset dah. Nah, bahan kimia yang nggak sengaja ketumpah aja, aduh, buset dah, itu rok bisa ancur, ya. Dan saya tuh sampai nggak dibeliin rok lagi sama ibu saya, agar jadi pelajaran buat kamu, asal hati-hati belajar itu, dia bilang. Ya, dikiranya saya yang ceroboh, dan kalau, yaudahlah, saya bilang nggak masalah. Dan memang sih, secara teknisnya, rok itu masih bisa dipakai, cuman, ya, dilihatin orang aja, warnanya orange lah, ya. Hanya bagian titik tertentu, ya, gimana sih ya, titiknya bukan kecil ya, gede ya. Jadi, buat yang sudah paham, udah tahu lah, kalau itu roknya punya siapa, gitu kan. Dan itu, SMA kan, setelah lulus kan, nyumbang baju lah, buat siapa waktu itu ya, saya lupa, ibu saya ngasih ke orang lain, karena bajunya masih bagus. Dan rok itu tidak dikasih. Ya, gimana ya, cacat ya. Nggak sih ke orang kayak gitu ya, saya bilang, ya, jadi kenangan-kenangan banget dah. Jadi, pembelajaran banget saat itu ya. Ibu saya aja udah ngajarin seperti itu ya, walaupun dia nggak ngerti kimia, segala macem. Nah, sebenarnya, itu tuh disemprot, ya, disemprot, tapi nggak dilap. Jadi, hari ini, saya tuh habis datang ke rumah, mahasiswi saya, lagi ada penyemprotan, dan saya kaget. Ada apa, gitu kan ya. Ya, mungkin karena ada virus, dikiranya ada segala macem lah. Nah, setelah disemprot itu tidak dilap, jadi dibiarkan menguap ke udara, dan situ saya jadi pertanyaan, kita ngapain ya. Jadi, saya tuh jadi bingung dengan beberapa yang dilakukan oleh orang-orang. Dan saat ini, semua grup itu mengatakan di perumahan, kalau masuk, disemprot, bla, bla, bla. Memangnya bisa semudah itu ya. Nah, disemprot gitu. Kemarin juga ngeliat video di Baim Wong, disemprot si Baim Wong sampai tidur, tenggelam, saya bilang, ya lucu-lucu, cuman, itu air apa ya? Kalau air biasa sih, nggak apa-apa, disinfektan, aduh, buset ya, kalau ketelen ya. Bukan sekarang ya, masalahnya bukan sekarang. Nah, jadi, colong, mikir, ya, mikir lagi, seperti itu. Dan, kalaupun disemprot ke alat, itu dilap. Jadi, kita menyemprotkan ke bagian alat-alat, yang kerap kita pegang. Lah, tadi nyemprot tuh ya, bagian pojok-pojok yang nggak pernah dipegang orang, ngapain, ngabisin doang, saya bilang ya. Dan, basah, dan kawan-kawan, segala macam, blablabla, saya tuh jadi mikir, ini ada apa ya? Saya bilang. Itu yang saya, saya pikirkan itu ya, ini ada apa sih sampai segini. Oke, kalau hanya sekedar di grup, omongan, saya nggak lihat langsung, oke, begitu lihat langsung, saya tuh jadi lemes ya. Allah, ya ampun. Saya bilang gitu ya. Cuman saya lebih fokus aja, buset dah ya, ternyata bener-bener, menyerabat semuanya ya, bahasan untuk menyemprot. Jadi, nggak dilap dan kawan-kawan, dah, ya, saya diem aja itu. Nah, ketika disemprot ke manusia, dilap nggak sama manusianya? Aduh, yang bener-bener dikit dah ya, saya bilang, nyemprotin desinfektan ke manusia. Ada kemarin bahasan di grup alumni teman-teman saya di S1 ya, bilang, eh, lu nggak tahu tadi, kalau kita masuk ke pertenakan, tuh disemprot desinfektan. Ya, iya tuh wajar. Saya bilang, karena kamu mau masuk ke pertenakan, sekarang saya mau masuk ke perumahan, mau masuk ke lokasi kerja. Masa saya disemprot? Kalau saya disuruh mandi, misalnya dari rumah, mandi, sampai mau ke lokasi kerja, saya suruh mandi lagi, ganti baju, oke, saya masuk kakak. Saya masuk ke pertenakan, disemprot desinfektannya ayam, segala macam itu, agar tidak kena kuman penyakit dari ayam. Oke, itu pun nyemprotnya nggak ini ya, ke muka ya, jadi saya pakai baju lagi, pertenakan, ditutup, segala macam, oke, saya masuk ke pertenakan. Tapi ketika, saya disuruh pakai bike clean lah, disemprot pakai bike clean ya, dan entahlah desinfektan yang dipakai oleh para masyarakat di sana, saya tuh jadi bingung. Atau saya yang terlalu berlebihan menganggap bahan kimia itu berbahaya? Nah, menghitungnya aja kemarin salah sih, dari Ibu Natswa, ya, 0,5 persen, padahal 0,1 persen, itu ITB loh ngasih tahu juga. Dan saya membacanya berdasarkan ya literatur ini. Dan saya kembalikan lagi, apakah bike clean 5,25 persen? Aku tak tahu, kalau mau tahu, tes saja di laboratorium. Ada ujinnya di situ, ya, pakai metode titikasi juga bisa, segala macam. Nah, sekarang, coba nih, baca ya, artikel dari ITB, peringatkan, oke lah, kampus yang hetik di Indonesia tuh, berapa sih yang bisa dijadikan acuan, ya, ITB, G, M, U, I, banyak lah ya, ITB lah, umum lah ya, dia bilang gini, ITB peringatkan bahaya disinfektan bagi tubuh dan lingkungan, ya, emang pakai bahasa Inggrisnya gitu, enggak apa-apa sih, tapi kalau bukan bahasa Inggris, kasihan. Tahu tadi, belum keubah bahasanya, oh, benar. Jadi, ITB peringatkan bahaya disinfektan bagi tubuh dan lingkungan. Masalah tengah keresah dengan penyebaran virus corona, pencegahannya tuh secara swadaya, mandiri, ya, salah satunya penyemprotan disinfektan. Bukan hanya penyemprotan di kelingkungan sekitar, tetapi juga tubuh manusia lewat bilik disinfektan. Tapi ternyata, bahan disinfektan itu berbahaya, bukan hanya bagi tubuh, tapi juga buat lingkungan. Para peneliti dari ITB memberi peringatan akan bahaya disinfektan. Nah, sekarang misalnya kamu ada di dalam bilik, pasti dong, ketika disemprot, bagian bawahnya itu bolong-bolong-bolong untuk turunkan air disinfektan yang sudah seseret. Nah, yang dipikirkan adalah ketika air-air disinfektan itu keluar di bagian lubang-lubang bawah itu, siapa yang nampung? Ya, siapa yang nampung? Dan, kita misalnya berapa orang nih? Masuk ke kampus, seribu orang, eh, enggak berarti seribu ya, tiga ribu orang lah, tiga ribu orang bersumprot-sumprot-sumprot. Belum lagi yang warna wiri, bolak-balik, bolak-balik, beli cilok lah, segala macam lah ya. Anggaplah 15 ribu. Berapa air yang dihabiskan, berapa total disinfektan yang termasuk ke dalam sebagai keluaran? Dibuang ke mana? ceritanya. Ya, kalau kemarin ibu-ibu nyuci pakai baiklin, mungkin enggak setiap hari. Seminggu sekali dia nyuci, itu pun hanya dua sloki. Ya, kali aja perumahan berapa dah, segala macam. nah sekarang, dalam satu hari, itu habis berapa? Disinfektan didefinisikan penggunaan bahan-bahan kimia, bla 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 bla, hasil penemuan ini, yaitu, ada larutan pemuti, natrium, hipoklorat, Naocl, ada klorin dioksida, etanol, klorosilfenol, klorosilenol, elektrolisal, water, ammonium quartner, ada glutaraldehyde, hidrogen feroksida, H2O2, ini yang agak bahaya nih. Nah, oke, segala macam. Solusi aman untuk penciptaan pemahaman virus SARS-CoV-2, saat ini, sesuai rekomendasi WHO, adalah cuci tangan dengan sabun, minimal 20 detik, happy birthday to you, mandi, serta mengganti pakaian setelah melakukan aktivitas dari luar, dan dari tempat yang terinfeksi tinggi, serta menerapkan physical distancing, minimal 1 meter. Nah, hari ini kan saya keluar, sempat lah, mahasiswa saya masih tahu, bu, di daerah sana, bla 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 bla, oh ya oke. Niat saya cuma datang bertandang, memberikan ucapan berduka, dan kawan-kawan, dan saya terapkan, di situ kita tidak jabat tangan, hanya namaste, ngobrol 1 meter, kita tidak pakai masker, mereka pakai masker, agak jauh, segala macam. Ngobrol, kurang lebih 15 menit, di dalam perang itu, terus saya pamit pulang. Jadi, saya pun pulang itu, ya biasa lah ya, segala macam, udah sampai di rumah, cuci tangan dulu, belum cuci kaki ya, cuci tangan dulu, nunggu dulu sekitar 15 menit, atau 20 menit, baru saya mandi lagi. Bukan maksud berpikir yang mana, enggak. Jadi, saya juga mencoba menandangkan hati saya, dengan cara sterilisasi diri saya, yaitu mandi kembali. Walaupun pergi, udah mandi. Pulang mandi lagi. Ya, karena posisinya saya perginya agak jauh. Kalau cuma sekedar dekat-dekat sini, beli makanan, segala macam, ya, saya cuci tangan, dan cuci kaki. Nah, di sini tanggapan ITB, ya. Disinfektan didefinisikan sebagai pengguna bahan-bahan kimia, yang dapat membunuh kuman mikroba. Lantai. Efektivitas desinfektan dievaluasi berdasarkan waktu kontak. Jadi, waktu disemprot. Yakni, waktu yang dibutuhkan ala desinfektan tersebut, untuk tetap berada dalam bentuk cair. Dan memberikan efek membunuh kuman. Kuman. Bukan virus. Kuman. Waktu kontak disinfektan umumnya berada pada rentang 15 detik sampai 10 menit. Lah, kita nyemprot aja 5 detik. Waktu kontak efektif dan konsentrasi cairan disinfektan disemprotkan ke seluruh tubuh dalam bilik disinfektan untuk memunuh mikroba yang belum diketahui. Dan pada konsep bilik tersebut, itu kita butuh waktu kontak dan konsentrasi efektif itu masih sulit dipenuhi. Kita nggak tahu sebenarnya waktu kontaknya berapa detik atau berapa menit sebenarnya waktu kita menyemprotkan. Dan juga konsentrasi dari larutan tersebut, larutan disinfektan. Nah, itu ya poinnya ya. Di sini yang masih tankting tong tidak tahu. Kalau waktu kontak itu bahasanya di teknik kimia ya namanya ya. Jadi, ketika kita menyemprotkan itu disinfektan ke tubuh kita. Itu ada hitungannya. Berapa sih? Kayak tadi cuci tangan dia minimal 20 detik itu udah bisa membunuh kuman yang ada di tangan selasal dan kawan-kawan. Oke. Terus, Eva tidak menyarankan penggunaan produk disinfektan yang belum teruji efekasinya. Nah, kalau di BAO by Clean itu dikasih tahu ada larut, ada cair, ada jad kimia. Yang mengandung disinfektan yaitu Naocl. Nah, hingga saat ini belum ada detail imia menunjukkan berapa persen area tubuh yang terbasai cairan disinfektan. Serta berapa efektif metode ini dalam membunuh mikroba. Ketika disinfektan disemprotkan dalam bilik, ini bisa jadi justru virus menyebar ke area yang tidak terbasai oleh cairan. Nah, hal ini dapat membahayakan pengguna bilik selanjutnya. Alamak! Nah, jika ada virus yang tersisa di dalam bilik dan terhirup pengguna tersebut. Kenapa? Karena ketika kita menyemprotkan, itu kan masuk ke bilik-bilik yang lain. Bukan bilik ya, yang tadi lo plastik vinyl tadi. Oke. Dia keluar nih, yang A. Masuk si B. B kan nafas tuh. Dan ketika dia tadi masuk ke dalam semprotan yang lain dan dihirup kita yang masuk selanjutnya, itu jadi peluang lagi. Ya, kayak macam gini deh. Macam kamu habis poop, ya. Terus ada orang langsung poop lagi. Kamu udah tau dong aroma apa yang akan kamu cium. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi harus ada jeda itu ya. Bukan truk-truk-truk segala macam. Karena dia butuh sterilisasi juga. Ruangan tuh bener sterilisasi, tapi tidak steril lagi untuk orang selanjutnya. Ini sama yang ada di pikiran saya. Cuman waktu itu saya tidak berani kasih statement. Kenapa? Nanti sangatnya saya tidak memiliki dasar. Nah, ketika ada dasar seperti ini, saya kasih tau informasi ke kalian lah ya. Saya bilang. Nah, dia bilang hal ini dapat membahayakan penggunaan bilik selanjutnya jika ada virus pada penggunaan selanjutnya. WHO tidak menyerangkan penggunaan alkohol dan kloring ke seluruh tubuh. Karena membahayakan pakaian dan membran mukosa tubuh. Seperti mata dan mulut. Baju aja diputuhin. Lah, saya mau disemprot dengan baik, klin. Saya teh manusia apa baju seragam sekolah ya? Berasa banget ya. Terus, penelitian dipublikasikan pada jaman Network Open Oktober 2019 menemukan bahwa ada 73 ribuan perawat wanita yang rutin tiap minggu menggunakan besi mektan untuk membersihkan permukaan alat-alat medis beresiko lebih tinggi. Mengalami kerusakan paru-paru kronik. Paru-paru akut. Dan ini hampir mirip dengan corona juga. Jangan lebih kepada pernafasan. Inhalasi pernafasan ya. Bagian saluran pernafasan kita. Gas klorin dan klorin dioksida. Dapat mengakibatkan iritasi parah pada saluran pernafasan. Baik, klin ya. Nggak sekarang. Kamu semprot sekali masuk ke perumahan atau masuk ke kampus. Beli cilok sekali dua, masuk lagi sekali tiga, beli makan siang empat. Terus sehari berapa kali semprot. Belum nanti pulang, masuk ke perumahan disemprot. Keluar semprot. Aduh, buset dah. Sehari misalnya 10 kali. Itu akan mempercepat rusaknya atau menambah lebar ya. Iritasi kamu. Lalu penggunaan larutan hipoklorid pada konsentrasi rendah secara tersenurus dalam jangku panjang. Dapat mengakibatkan iritasi kulit dan kerusakan pada kulit. Dan penggunaan pada konsentrasi ringgi dapat mengakibatkan kulit terbakar parah. Walaupun data masih terbatas, inhalasi hipoklorid dapat menimbulkan efek iritasi ringan pada saluran penapasan. Gini deh simpelnya. Kamu pernah nyuci baju kan? Iya. Kamu pernah ngepel lantai kan? Iya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu memeras tukai ngepel? Aduh, sakit, kasar, bau. Ya walaupun wipol wanginya pinus agak enak lah. Serut gitu ya. Dan itulah yang suka saya takuti ketika mencuci baju, mencuci piring. Yang terlalu lama, terlalu sering dan kawan-kawan. Tangan ini terasa kering, terasa kasar, terasa iritasi. Aduh, gak enak deh. Rusak dah kulitnya. Jadi kadang-kadang harus cari hand body yang agak mahalan dikit untuk melembabkan kembali di tangan. Nah, ketika kita disemprot-semprot-semprot-semprot. Aduh, buset dah. Kagak tahu dah gue ya bahasanya. Nah, penggunaan electrolyze salt water ya. Kamu bisa baca ya, saya sampai pusing ini ya. Pusing kenapa? Kok bisa ya ada orang yang mau buat seperti ini ya, saya bilang. Kalau saya sudah kasih tahu mandi aja lah ya. Makanya kita diminta untuk berdiam diri di rumah. Sebenarnya itu aja. Masih oke, saya bilang. Berdiam diri di rumah. Kenapa? Itu untuk memutus rantai sebenarnya. Dan saya tidak tahu ya, saya itu kena corona apa. Enggak, enggak tahu. Tapi yang awalnya saya, anggap saya enggak kena. Tapi saya juga enggak menjaga diri saya. Aduh, yaudah. Misalkan saya udah pulang dari rumahnya Mbak Dias. Terus saya pulang mandi dan mencoba karantina sendiri untuk segala macam. Tidak keluar lagi. Dah. Kalem lagi. Bukan arti kata saya negatif dari itu. Enggak. Karena kan saya juga tidak tahu ya, mungkin saya kontak dengan abang penjual mana. Duit ini sekalian tidak tahu. Tapi setidaknya saya menjaga ketika pulang ya, agak jauh berangkatnya ya, mandi, cuci tangan, cuci baju ya. Ganti pakaiannya segala macam. Kenapa? Ya, hanya itu yang bisa saya lakukan selama ini. Dan kenapa? Ada yang pakai hand sanitizer. Saya jujur, aduh. Gimana ya itu barang ya? Enggak banget dah kalau menurut saya. Ya, buat yang kalian yang senang dengan barangnya seperti itu, ya monggo silahkan. Saya lebih interest dengan mencuci tangan ya. Ya, pakai sabun dan kawan-kawan lebih senang saya menyanyikan happy birthday di kamar mandi atau di keran air di luar lah ya. Oke. Ini ITB ya. Ya, ini ITB yang memberitahukan seperti ini. Aduh, banyak banget nih. Ampe 11, 12. Ya, dia tetap dia, dia ngasih tahu kita cuci tangan aja, terus kita diem di rumah, jaga jarak kalau memang lagi emergensi. Nah, ini yang mereka lakukan. Nah, sekarang nih, ITB kasih tanggapan sampai dibuatkan tanggapannya. Dari farmasi ITB. Kasih tahu nih sama dia. Ya, rangkuman yang tadi nih, diadopsi, segala macem. Dia bentuk penekanan di sini. Ya, kalau ini kan, ya bisa aja kita kan copy paste ya, segala macem ya. Tapi yang di sini dia bentuk PDF-nya. Ini udah di-share di beberapa grup dosen ya. Dan saya masuk akal ini ya. Dan sama yang ada di pikir saya, ini ya sama lah, kurang lebihnya ini hanya di copy paste ke sini. Dan, apa ya saya bilang. Ketika kita membelajari sesuatu jet kimia, bukan mengartikan semua jet kimia itu berbahaya? Bukan. Jet kimia itu untuk reaksi sebenarnya. Bukan untuk ketubuh manusia. Jadi, jangan disalah artikan seperti itu. Apalagi sampai ke muka. Ya, mungkin ada beberapa orang yang nonton video di ig.technic.kimia.tunsika. Ada yang Korea itu dia bilang, Aku pakai ke muka, aku pikir. Itu sebenarnya joke yang buat saya masuk akal. Dia panik sampai dia taruh ke muka hand sanitizer dan kawan-kawan. Nah, ini juga yang kita lakukan. Kita tahu desinfektan dan akhirnya disemprotkan ke muka. Itu yang masuk akalnya buat video itu. Dan mungkin beberapa orang yang nggak sadar dengan video yang saya tayangkan di ig tersebut yang mikir itu lucu-lucuan aja. Enggak. Itu terjadi di kita. Ya, itu desinfektan yang disemprotkan ke muka kita. Bukan kamu yang pasang ke muka, bukan. Kamu yang semprotkan oleh orang lain. Ya. Jadi, kadang-kadang saya naruh video agak yang joke-nya tahu saya maksudnya kemana. Lucu. Tapi, buset dah. Parah ya. Dan ini referensi yang dipakai oleh mereka. Ya, jadi, beberapa tempat atau beberapa titik saya sudah tahu yang disemprot-semprot. Waduh. Tadinya hampir ada yang semprot-semprot. Saya aduh, buset dah. Puyang dah saya mah ya. Oke. Itu aja yang mau saya jelaskan hari ini tentang bilik sterilisasi, tentang pengaruh jad kimia. Saya sudah ngalamin ya. Maksudnya, memang itu yang kita dapatkan. Nah, waktu kemarin saya minta tolong bersih-bersih lab, terus saya sudah bilang jangan sampai tumpah, ini segala macam. Mungkin hanya isapan jempol bagi kalian ya. Sampai akhirnya tuh tumpah. Ada yang tumpah dan saya bilang udah ambil tisu aja dilap, terus tisunya dibuang keluar. Ternyata si Ian dan teman-temannya dilap pakai kain. Mungkin simpel ya, saya bilang lap aja pakai tisu. Dilap-lap pakai kain lap, dan ternyata itu bau tangannya kena. Dan saya akhirnya gini, bu ini begini-begini, coba fotoin. Loh, kok pakai kain? Saya bilang. Iya, tadi kan saya bilang pakai tisu. Saya bilang. Nah, itulah hal-hal yang kenapa, ya anggaplah saya lebih paham dari kamu. Anggap seperti itu ya. Ya, nggak maksudnya merendahkan kamu. Enggak. Maksud saya, dengan saya kasih tisu itu agar sekali buang, taruh ke plastik, sudah aman. Setidaknya itu. Tapi ketika ke lap, maka lap itu kalau basah kan kamu pegang terus nih ceritanya. Nah, itu dia yang jadi masalahnya. Ya, jadi harus diperhatikan lebih lanjut ketika ada minta bantuan dari dosen. Kenapa demikian, kenapa demikian. Atau kalau kamu spekulasi, ngomong aja, bu, saya pakai lap. Gimana ya, bu? Nah, ketika kamu spekulasi pakai lap, kan saya tahu nih ceritanya ada apa-ada apanya. Nah, ketika baru ketahuan setelah ini, loh, kok pakai lap? Saya jadi bingung. Ya, perasaan saya nggak kasih tahu pakai lap, deh. Nah, itu hal-hal yang selalu diantisipasi oleh saya ketika saya tidak di lapangan. Karena efeknya ke kamu, kalau cuma sekedar bukan bahan kimia, oke lah, saya nggak terlalu ya. Tapi kalau bahan kimia agak mewanti-wanti, makanya waktu pindahan itu saya harus ikut, harus tahu letak-letak ininya. Kenapa? Ada beberapa bahan yang kamu nggak paham, ya. Dan itu bahannya agak cukup berbahaya dari segi konsentrasi dan harus di bagian mana dia menaruhnya dan tidak boleh ditimpah. Nah, itu beberapa kriterianya. Karena jat itu adalah jat apa, ini jat apa, dia teknis atau analisis. Ya, jadi kenapa perlu pendampingan seperti itu? Karena kan dianggap kamu masih semester angkatan kesekian, jadi harus dipantau. Kecuali kamu sudah di semester 6 menuju penelitian, itu bisa dilepas. Walaupun sebenarnya tidak dilepas secara totalitas. Karena khawatirnya yang harus kita pakai analis, kamu belinya yang teknis. Dan itu pernah kami alami juga saat penelitian. Itu aja hari ini tentang pembahasan bilik sterilisasi dan penjelasan saya dengan dikaitkan dengan konsep kehidupan sehari-hari agar kamu bisa menelaah apa yang saya terangkan dan akhirnya kamu mencari literatur tambahan untuk menguatkan atau menambah pengetahuan kamu tentang virus corona yang sekarang ini terjadi, bagaimana pencegahannya, setidaknya buat kamu, deh. Oke, itu aja dari saya. Silakan komen, like, dan share terkait kebutuhan kamu terkait apa yang saya sampaikan di hari ini. Jika ada yang kekurangan, kelebihan, kasih tahu aja. Saya dengan tenang hati untuk meresponnya kamu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel DCU. Dan selamat pagi. Sampai jumpa lagi di channel DCU. 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 Sampai jumpa lagi di channel DCU.